Ahmad masih tak menyangka warung kopi miliknya rata dengan tanah ketika tebing tinggi longsor menghantam jalan raya Cipanas Puncak kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, sesaat gempa Cianjur, Mahnitudo 5,6 terjadi pada Senin 21 November lalu. Bahkan ia sampai pingsan saat melihat bangunan warkopnya, hanya tersisa gundukan tanah sisa longsoran. Ia tak sadarkan diri lantaran menyadari di dalam warkop itu masih ada tiga orang tersayangnya saat longsor terjadi pada Senin lalu. Pada Senin pagi, Ahmad yang masih berada di warung sempat bercenggrama bersama istrinya Carmilla sebelum mengantarkan bekal untuk anak bungsunya, Siti Nurholisah. Bapak tiga anak itu ingat betul dirinya dan sang istri masih sempat membuat bekal berisi nasi dan mie goreng untuk sang buah hati. Tak hanya itu, Carmilla juga menitipkan sejumlah uang untuk jajan anaknya yang bersekolah di pesantren. Setelah itu, Ahmad langsung pergi mengantarkan bekal dan berlanjut pulang ke rumahnya di desa Sarampat untuk bertani. Saat gempa bumi terjadi, Ahmad baru saja selesai bekerja di sawah dekat rumahnya. Ketika dirinya sedang bersih-bersih, guncangan hebat dirasakan. Ahmad buru-buru menyelamatkan diri dari sawah. Saat itu juga, Ahmad memikirkan bagaimana kondisi warungnya yang pada saat kejadian sedang dihuni istrinya Carmilla, anak keduanya Siti Sakinah, dan ibundanya Nining. Ahmad baru bisa menuju ke warungnya setelah jalanan tertimbur longsor di Jalan Cipanas Puncak di Tangani Petugas. Dirinya lemas hingga pingsan saat melihat warungnya sudah lenyap di sapu tanah longsor. Kini sudah tujuh hari berturut-turut sejak Senin hingga hari ini, bapak anak tiga itu terus berharap pencarian oleh tim Sar terhadap istri dan buah hatinya bisa segera menemui titik terang. Empat hari setelah menghilang dalam peristiwa tanah longsor Senin lalu, Nining ditemukan tak bernyawa di area pencarian dekat warung Sate Sinta pada Kamis 24 November. Proses identifikasi jenazah Nining di RSU Desa Yang Cianjur tak berlangsung lama karena Ahmad sudah memberitahukan ciri-ciri ibundanya itu kepada dokter. Setelah teridentifikasi, Nining dimakamkan di kampung halamannya di Desa Sarampat, kecamatan Cugenang Cianjur yang terdampak gempa paling parah. Selesai hari Kamis, Ahmad kembali ke Jalan Raya Cipanas Puncak untuk mencari anggota keluarganya yang lain. Pasalnya dari puluhan jenazah yang sudah dibawa ke RSUD Sayang, belum ada satupun yang menunjukkan ciri-ciri istrinya maupun anaknya. Ahmad setiap hari datang ke lokasi longsor kemudian ke rumah sakit untuk terus memantau perkembangan apakah jasad anak dan istrinya sudah ditemukan. Bagi Ahmad, kematian adalah kehendak yang maha kuasa. Tujuannya bertahan datang setiap hari ke lokasi longsor Cianjur bukan berarti tak menerima takdir yang ditetapkan Tuhan. Ia hanya ingin memastikan semua korban sudah ditemukan dari area longsor Cianjur dan istri beserta anaknya bisa segera diidentifikasi. Dari sebelumnya ada berapa Pak? Sejak sama Ibu. Pada saat kejadian terjadi, ketiga anggota keluarga Bapak posisinya lagi di mana Pak? Lagi di atas suaru. Kalau Ibu di atas suaru itu lagi sakit, kita bisa kemana sama anak yang sama anak. Kalau Bapak sendiri Pak saat itu di mana Pak? Saya lagi di rumah, karena pagi-pagi saya mengerikan petol buat anak di pesantren. Lalu saya ke sawah, dari sawah, pulang-pulang dari sawah itu. Ya terjadi itu, terjadi tempat. Saat itu Bapak apa langsung ke sini atau seperti apa Pak? Ya saya berusaha dari situ ke sini, tapi jalan semuanya sudah tertutup karena tertimbun rumah-rumah yang sudah lancor. Jadi ya menunggu, menunggu. Karena semuanya pada kaget yang menunggu ke mana. Supaya tenang gitu ya. Setiap besar, alat besar besar. Kesini sama anak yang gede, yang gede yang terkam. Bapak sampai di sini hari apa Pak? Dari pertama sehari seneng terjadi, setiap hari ke sini gitu. Kalau kembali 4 hari, 4 malam, ya nggak jauh dari sini. Kadang-kadang tidur di sini sama tenang-tenang yang ada di sini. Kadang-kadang pulang ke saudara yang dekat. Berarti ini sudah 7 hari banget Pak bertahan di sini Pak ya? Bukannya bertahan di sini, bukannya karena saya nggak rela itu diambil sama Allah. Nyawa semua itu udah takdir. Tapi saya nggak pegangnya, kalau saya nggak ada di sini ya gimana. Namanya keluarga gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!